Welcome to Ries TV Miranti dan Avandi masih sama-sama kebingungan mengenai uang ganti rugi di museum Avandi lalu berpikir dan memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Inggit Dia menjelaskan kepada Inggit dan Nirwan perihal Amara yang memecahkan Gucci di museum dan harus dituntut ganti rugi sebesar 2 miliar Inggit terdiam dan bilang mamah akan bereskan semuanya akan bayar semua ganti rugi itu Avandi terlihat kaget Tapi dengan satu syarat Amara harus tinggal di rumah ini dan tidak ada seorang pun yang bisa membawa Amara pergi termasuk kamu dan Miranti Avandi pun berusaha untuk memikirkan perkataan Inggit Dia kemudian pamit Avandi menemui Miranti dan mengatakan tentang rencana Inggit yang ingin Amara tinggal di rumahnya Tapi kata Miranti sampai kapanpun ia tidak akan pernah rela Amara tinggal di rumah keluarga Nirwan dan terpisah lagi dengannya Segitunya ya kalian ingin memisahkan aku dari Amara kata Miranti Avandi pun berusaha menjelaskan kepada Miranti kalau itu jalan satu-satunya Tapi Miranti kekeh bahwa ia bisa mencari uang tanpa harus menyerahkan Amara ke keluarga Nirwan Amara kan janji sama Erika dia mau belikan sepatu buat Erika Nah Amara ini pergi bersama Kensie dan Cecil Tapi di tengah jalan ia melihat ada ibu-ibu di dalam gerobak yang berteriak minta tolong kesakitan Ternyata ibu-ibu itu mau melahirkan Nah Amara, Kensie dan Cecil mendorong gerobak yang dinaiki oleh ibu tersebut tapi terlalu berat Untung aja ada Entin dan teman-temannya Mereka bantuin Amara, Kensie dan Cecil sampai ke puskesmas Hingga akhirnya orang ibu-ibu itu dapat melahirkan dengan selamat Suaminya yang tadinya kebingungan karena istrinya hilang pun langsung menyusul ke puskesmas Dan begitu bahagia saat anaknya lahir Tapi sayangnya mereka gak punya uang Disinilah hati kecil Amara ingin menolong bapak-bapak dan ibu itu Ia langsung memberikan uangnya kepada mereka untuk biaya persalinan Kalau uangnya dipakai, terus sepatunya Erika gimana? Amara sih pengen pulang ambil uang lagi Tapi Kensie dan Cecil bilang kalau Amara bisa pakai dulu uang mereka Jadinya Amara jadi deh beliin sepatu buat Erika Nah di rumah Erika ini justru marah-marah Dia tanya Amara dapet uang dari mana Pasti uang itu imbalan dari kembalikan kucing itu kan Erika minta agar uang itu dibagi Mereka pun akhirnya ribut Miranti yang mendengar mereka ribut-ribut langsung menyuruh mereka diam Ia masih bingung tentang bagaimana mencari uang untuk membayar ganti rugi itu Akhirnya ia pun ke kamar Nah pada waktu si Miranti ini ke kamar Erika melihat ada kertas di samping kertasnya si Miranti Ia mengambil ternyata hidup Erika yang melihatnya pun kaget Karena itu adalah menyatakan bahwa Amara harus mengganti rugi tentang kerusakan Gucci Yang nilainya hampir mencapai 2 miliar Amara pun langsung terdiam dan sedih Ia merasa bahwa semenjak pertama kali bertemu dengan bundanya Ia hanya bisa merepotkan bundanya Amara terbangun dari tidurnya Ia melihat Miranti masih terlap Amara kemudian pergi ke kamar Erika Dan membangunkannya Dia minta Erika agar bilang kepada bundanya Kalau ia mau pergi mencari uang Erika justru marah-marah Karena Amara sudah mengganggu waktu tidurnya Terima kasih telah menonton